Nanti kalau terjadi bacaan yang berbeda-beda, lain lagi. Itu namanya ilmu thiraat. Sekarang yang kita jelaskan, maksud daripada tujuh huruf. Unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Imam Az-Zuhri juga memberikan komentar itu. Innama hadihil huruf katun hadihil ahruf fil amril wahid. Satu sebetulnya. Walaysat takhtalifu fi halalil wala fi haramin. Tidak ada perbedaan. Halal haram tetap dia. Hanya beda bacaan saja. Nah disampaikan juga ada beberapa alasan. Yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar. Riwayatkan dari Abu Ubaibin Ka'af. Bahwa ayahku katanya membaca ayat ini begini. Ibnu Mas'ud membaca beda dengan bacaan dari ayahku itu. Maka ada lagi yang datang baca beda juga dari yang kedua itu. Kemudian aku datangin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ataitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'kultu alam taqra ayat kada. Nabi baca ayat itu. Iya. Baca. Ibnu Mas'ud. Terus diberkata juga. Engkau baca juga seperti itu. Ayat itu. Iya. Kemudian dijawab lagi. Kalau begitu kalian kata Nabi. Kullukum Muhsinun Mujmalun. Itu bahasa agama. Semuanya kamu itu bagus. Cuman masih sifatnya global. Perlu rincian. Perlu penjelasan. Maka kita tidak boleh membaca kiroat itu. di tengah-tengah orang awam. Iya. Nggak boleh. Kenapa? Karena terjadi fitnah. Kenapa kok beda-beda pacaannya. Padahal ada ilmunya sendiri. Sendiri. Ya kita dulu kan ada tradisi kita. Kerjasama kita yang bagus. Setiap menyelang bulan Ramadan. Didatangkan. 20 orang paling tidak kori-kori Mesir. Yang kenamaan itu. Selama bulan Ramadan. Jadi tamu di sini. Kita kementerian agama. Ngatur dia selama di sini. Mau dikirim kemana. Sampai ke irian sana. Liling. Nanti terakhir. Karena dia juga mau lebaran juga. Ya tanggal 25-26. Biasanya. Ulang. Itu terakhir ketika saya jadi menteri agama. Kerjasama itu bagus. Ya. Karena dia sibuknya baca Quran di sana-sini. Mensosialisasikan kiraat sabah itu. Bahkan kiraat asyara. Ya. Kadang-kadang juga kiraat yang 14-nya itu. Dibacakan. Supaya ada sosialisasi. Nah tapi dijelaskan bahwa dia akan membaca kiraat. Buat. Bukan baca yang biasanya. Ya. Kita kan kiraat. Hafs an'asim. Semalam saya ingat. Kemalam mau saya bawa ini. Itu nyapa. Sanatnya itu. Semalam saya ingat. Besor. Sanat kiraat asim. Yang ada di Indonesia. Siapa saja tokoh-tokohnya. Kiai-kiainya. Siapa murid-muridnya. Dari Nabi. Sampai sahabat. Tadi. Sampai ke Indonesia. Jadi yang ada tersebar di Indonesia ini. Siapa saja. Ya. Saya juga dari guru saya. Saya pilih guru saya satu. Ya. Yang. Dari Medan satu. Yang dari Palembang satu. Di bawahnya. Itu saya. Walaupun sanat saya. Dari yang lain juga. Ada. Ya. Maksudnya apa. Kiraat itu. Bacaan Al-Quran itu. Tidak boleh. Baca sendiri. Harus ada gurunya. Gurunya punya sanatnya. Dia belajar dari gurunya lagi. Jadi bacaannya. Tidak sembarangan. Jadi ada sanatnya. Ya. Itulah namanya ilmu. Kiraat. Kita jelaskan dulu. Kiraat itu. Artinya apa. Ujuhun muhtalifatun fil'ada. Ragam bacaan. Dari segi menyuarakannya. Saudiyah. Nahwiah. Dari segi bahasanya. Nahunya. Dari segi sorofnya. Dan seterusnya. Dari segi market. Dia... kiraat.